Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya masuk ke sebuah perumahan di daerah Cikarang, Bekasi Tapi saya kali ini bukan mau mereview perumahannya Atau jadi salesman perumahan Tetapi saya mau menunjukkan kepada kalian semua Bahwa perumahan ini awalnya ini adalah persawahan Jadi ini persawahan yang sangat produktif Tapi kemudian berubah fungsi menjadi perumahan Sementara perumahannya belum laku Dari ujung sana tuh persawahan Itu persawahan Setau saya ini 3 tahun yang lalu disini Sepanjang mata memandang ini persawahan semua Tapi sekarang udah jadi tanaman beton guys Miris banget sebenarnya Dimana di beberapa negara di belahan dunia Sedang berlomba-lomba Selain memajukan teknologi Mereka juga memajukan di bidang pertanian Agar negaranya kuat dalam suasembada pangan Tapi kita Indonesia ini kebaliknya guys Jadi kita malah banyak Membuat apa menjadikan lahan-lahan produktif Itu jadi perumahan-perumahan Ini nih sawah semua Tapi alhamdulillah nih guys Masih Ada sedikit-sedikit sawah tuh Yang masih bertahan kayaknya Jadi mereka mempertahankan lahannya Untuk tidak dijual Ke pengembang Soalnya ini jalannya aja dibelokan tuh disitu Berarti Kalau ini sawah udah dijual Udah kebeli sama pengembang Logikanya itu jalan dari sana lurus kesini Tapi dibelokan disini Berarti ini Lahan sawah yang ini gak kejual Alhamdulillah masih ada Mudah-mudahan bertahan Dan ini Ini sawah Ini lahan sebenarnya Ada yang belum dibangun juga tuh Mubadir Gitu kan Ya Dan yang udah dibangun pun Masih banyak nih Yang Belum terisi Entah lahan Entah belum laku Atau emang Belum diisi sama yang punya Tapi menurut saya Ini belum laku ini Menurut saya ini Belum laku Dan itu lain lagi Sono Perumahannya lain lagi Pintu gerbangnya disono Kalau yang ini Pintu gerbangnya disono Lain lagi Banyak yang belum laku Sebenarnya Perumahannya juga Jadi Menurut saya pribadi Enggak fungsional gitu Yang mana Tadinya tujuannya kan Mau Memudahkan masyarakat Untuk rumah-rumah murah Tapi kalau seperti ini kan Kenyataannya Mubadir gitu Enggak laku Enggak begitu laku Tapi lahan habis Habis Ini sepertinya Sebentar lagi juga habis Ini sawah yang ini Sama perumahan Yang sebelah sini Disono perumahan juga Ini perumahan juga Ini tengah-tengahnya Sawah yang belum dijual Atau belum Apa emang Dia enggak Enggak mau jual gitu Ya sebenarnya Kalau Si pemilik lahan Mau mempertahankan Itu bisa saja Bisa saja Cuman kadang Emang ada Intimidasi-intimidasi Ada penekanan-penekanan Dari Pihak Yang diuntungkan Oleh adanya perumahan ini Banyak oknum-oknum Yang memanfaatkan Adanya pengembang Yang mau masuk ke sini Dia mencari Keuntungan pribadi Dengan menekan Masyarakat Atau mengintimidasi Bahan Untuk Menjual tanahnya Adanya Adanya Terima kasih.